Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru sahabat sekalian jumpa lagi di channel Rahmat Hidayat channel pendidikan pembelajaran dan pengembangan profesi pada kesempatan kali ini saya ingin demonstrasikan cara membuat video pembelajaran menggunakan Nierpot pemanfaatan Nierpot untuk membuat video pembelajaran ini bertujuan agar video tersebut bersifat interaktif dan dapat memicu aktivitas peserta didik bagaimana caranya berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan video pembelajaran interaktif memanfaatkan Nierpot selamat menikmati 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 selamat menikmati